Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara Senin sore menangkap kapal angkut puluhan pekerja migran Indonesia di perairan Deliserdang. Selain menangkap para pekerja ilegal yang kendak ke Malaysia, petugas juga menetapkan lima orang sebagai tersangka. Kapal milik Direktorat Polairut Polda Sumatera Utara yang sedang melakukan patroli berhasil memberhentikan satu unit kapal kayu tanpa nama yang melintas di perairan Deliserdang, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sebanyak 24 orang yang merupakan pekerja migran ilegal berasal dari Indonesia yang menggunakan paspor pelancong yang hendak berangkat ke Malaysia menggunakan jalur laut minim pengawasan seperti di Tanjung Balai. Dari lokasi, selain mengamankan satu unit kapal kayu tanpa nama dan para pekerja migran Indonesia yang berasal dari berbagai daerah seperti dari Nusa Tenggara Barat, Jawa, Aceh, dan Sumatera langsung dibawa ke dermaga Ditpolairut Polda Sumatera Utara di Belawan. Direktur Polisi Perairan dan Polisi Udara Polda Sumatera Utara, Kompespol Rudy Irivani, mengatakan sebanyak 24 orang pekerja migran Indonesia yang diamankan petugas telah menetapkan lima orang menjadi tersangka. Kini kelima orang tersebut terancam 10 tahun hukuman penjara dan polisi masih mengejar jaringan sindikat pembawa para pekerja Indonesia yang identitas dan keberadaannya sudah diketahui petugas. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Pratama, Jurnalis NTV, melaporkan.